Cabang Taekwondo menyumbangkan lima medali bagi Indonesia. Satu diantaranya adalah medali emas yang disumbangkan dari nomor POMSE Individual Putra. Tim Taekwondo Indonesia Sabtu Siang berhasil menyumbangkan lima medali tambahan di ajang Islamic Solidarity Games. Dari lima medali yang diperoleh, satu medali merupakan medali emas yang disumbangkan dari nomor POMSE Individual Putra. Taekwondo Indonesia Maulana Heidir berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengumpulkan poin tertinggi 7,85. Catatan poin Maulana berselisih tipis dari atlet Iran, Behesti Hossein, yang mengumpulkan 7,83 dan harus puas mendapatkan medali perak. Terkait keberhasilannya merebut medali emas, Maulana pun mengaku sangat senang. Apalagi ia harus berjuang ekstra keras di partai final melawan atlet Iran yang sejauh ini mendominasi cabang Taekwondo. Alhamdulillah yang pertama pasti bersyukur dan pasti senang banget. Semoga besoknya bisa menjadi pemecah dari kebuntuan. Jadi semuanya begitu pecah telurnya, soalnya bisa masuk mas. Nah kira-kira tadi ada kesulitan gak sih? Kesulitan pasti ada mas. Cuman ya itu dia, gimana caranya kita ngatur diri kita sendiri kan. Karena POMSE ini kan beda sama yang sparing. Kita lawan diri sendiri, itu yang paling terberat, bukan lawan orang lain. Nah kira-kira... Fajri Nanggi, Oblakur Rudin, Ritas 1, Palembang.